Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senin di tanggal 24 ya Yang mana hari minggu kemarin Mau lab batu ini libur ya Sebagian labnya Ada pun yang sudah buka Penuh Jadi bisanya sampai 1 atau 2 hari Nah sekarang hari Senin kita usahakan tetap Untuk abang saya yang ada di Cirebon ya Nge-lab batu Natural Giyok Burma yang jumbo ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senin di tanggal 24 ya Yang mana hari minggu kemarin Mau lab batu ini libur ya Sebagian labnya Ada pun yang sudah buka Penuh Jadi bisanya sampai 1 atau 2 hari Nah sekarang hari Senin kita usahakan tetap Untuk abang saya yang ada di Cirebon ya Nge-lab batu Natural Giyok Burma yang jumbo ini ya Tepatnya saya sudah sampai di depan gedung Jakarta Game Center Yuk kita ikuti bos Lanjut CGL udah buka bos Ini tepatnya di depan Apa Di depan gedung JGC Jakarta Game Center Nah ini CGL juga udah buka ya bos ya Tuh hari Senin ini Ya tepatnya di tanggal 24 Kita lab Giyok Burma jumbo ini bos Ayo lanjut ya Kita masuk ke pintu bacan Nah ini hari Senin Tepatnya tanggal 24 Kita ke lantai Ke lantai 3 ya Sambil Reses Ring peraknya Ada 2 yang Akan di reses Ring perak Salah satunya Blue Saphir Sri Lanka Punya pelanggan saya Yang minta dirapihkan ringnya Kita menuju ke lantai 3 Untuk mereses Ring perak ini Dan kita lab baterinya Oke bos Cek terus Nah ini GRI juga Sudah buka ya Di hari Senin Nah buku masih pagi ya Seger GRI sudah buka Jadi kita lab ya Halo Udah FND Gimana Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat Alhamdulillah Mantap Lagi nonton Kontennya sendiri Lanjut Ya Ada yang jumbo lagi Kayak gini Orak 2 Mas Oke lanjut ya Oke Bos Udah FND Koleksi batunya tuh bos Yuk yang minat Gampang lah Tinggal langsung aja Wunginya Ya Akunnya Udah apa FND FND Mungstaz FND Mungstaz Akun youtube Oke Langsung aja bisa Mantap Oke lanjut ya Oke bos Ini ada dua pesanan Yang akan dirises Dan salah satunya Batu permata Blue sapir Sri Lanka Mau diperbaiki Leher ringnya Karena kurang Ini punya pelanggan Saya Tuh bersama Kang Jejen Ya Di Cahaya baru Lantai 3 Rawu Bening Jakarta Game Center Ini yang Giyok burmahnya Recess ring Ringnya ke 20 Dan ini Merapihkan Yang kurang rapih Ya Tuh Jadi ada dua Setelah itu Batu Giyok burmahnya Kita lab Langsung ke Scale lab aja Nanti ya Biar lebih enak Itu Nge-lab itu Batunya aja Ringnya Kita Rapihkan terlebih dahulu Oke Simak terus ya bos Ya Iya Itu Itu kan Lehernya kotak Sedangkan batunya Opal Mungkin bisa dibentuk Apa Ngikutin batunya Opal Bisa Gak bisa Ini emang Kotak Nah Kalau Giyok burmahnya Itu Dicopot Batunya Batunya Modilep Sekarang Sednya Untuk Di Recess Ke 20 Ya Iya Pokoknya Lebih rapih Lagi Lebih Kinjrong Lagi Lehernya Juga Masih Tebel Untuk Kikir Kalau Bisa Agak Rapih Nah Terus Itu Double Platnya Itu Kan Ada Yang Penyan Penyan Tuh Enggak Yang Double Plat Itu Bawah Itu Ada Yang Bengkok Bengkok Kalau Bisa Dirapin Aja Ya Krumenya Seperti Semula Sade Ke 20 Untuk Blue Sapir Nanti Dulu Nih Saya Belum Ngasih Poco Yang Punyanya Soal Dia Minta Pendapat Dari Tukang Katanya Gimana Gitu Ya Paling Ini Dipenekin Kalau Buka Bapak Paling Layarnya Dipenekin Di kuku Biar Rapih Gitu Yang Lain Kalau Mau Duduk Tengah Duduk Duduk Coba Mohon Maaf Batu Giok Burma Mau Dibawa Ke Lab Siap Oke Bos Ini Batu Giok Burma Kita Mau Masukkan Ke Lab Lebih Puasnya Lagi Memang Cek Kondisi Fisik Seperti Ini Jadi Nanti Pakar Gemologis Juga Kalau Ngecek Gak Susah Ya Karena Sudah Terlepas Dari Ring Yuk Kita Lanjut Langsung Ke Lab Skylab Oke Oke Bos Sekarang Kita Tepatnya Di hari Senin Tanggal 24 Lab Skylab Nah Ini Dia Yang Kemarin Hari Minggu Nutup Sekarang Sudah Buka Kita Mau Lab Batu Giok Burma Bentuk Memo Ya Bos Ini Sekeleb Alhamdulillah Sudah Buka Oke Kita Lihat Ya Bos Batunya Sudah Siap Di Lab Nanti Kita Nunggu Beberapa Jam Untuk Hasil Keluarnya Ya Sekeleb Ya Bos Ya Ini Jelas Ya Bos Ini Sudah Dapat Apa Ini Semacam Penghargaannya Ya Recommended lah Abus Ya Skylab Oke Bos Sambil Kita Menunggu Kita Kembali Ke Batu Blue Sapir Ke Batu Blue Sapir Yang Mana Sedang Di Reses Ya Bos Ya Ini Kondisi Gedung GGS Ya Pada Pagi hari ini Sebenarnya Jadi Masih Sebagian Tutup Karena Memang Masih Pagi Ya Saya Datang Terlalu Siang Oke Bos Kita Lanjut Ya Bos Ya Kukunya Dipatahin Semua Bos Jadi Dirombak Tuh Diganti Kukunya Ganti Kuku Yang Baru Batunya Itu Kukunya Sedang Di Apa Kikir Habis Ya Mau Diganti Dengan Yang Baru Dan Itu Lehernya Diceperin Biar Terlihat Enak Lah Intinya Bos Ya Dan Enggak Koclak Batunya Oke Ini Rises Ring Perak Khusus Batu Giyok Bruma Natural Tipe C Origin Myanmar Ini Sedang Di Reses Ringnya Ya Ditambah Dagingnya Kedua Batunya Sedang Dilep Ya Ini Cara Proses Reses Ringnya Ya Nanti Dikrum Kembali Jadi Intinya Kalau Reses Itu Batunya Dicopot Bahaya Bisa Bisa Kena Kebakar Ya Jadi Amannya Seperti Dan Rapih Bokoknya Lanjut Ya Buat Abang Saya Yang Dicir Bon Hasilnya Sudah Jadi Bos Tipe C Sesuai Ya Dan Dimensinya Ternyata Lebih Jelas Kalau Memang Kita Buka Ringnya Ya Bos Ya Itu Ini Hasil Memo Ya Bos Ya Skelet Ini Barcode Ini Batunya Oke Bos Kita Lanjut Lagi Ya Sekarang Kita Naikkan Ring Batu Ini Bos Ya Apa Iya Dikirim Itu Ini Geopurma Sedang Dipasang Ringnya Ya Bos Ya Geopurma Yang Tadi Baru Keluar Dari Labnya Ya Sedang Dipasang Ringnya Karena Sudah Di Reses Juga Ke 20 Oke Bang Ganteng Yang Dari Cirebon Ya Ditunggu Reses Ya Ini Baru Mau Kelar Untuk Pemasangan Ringnya Setelah Itu Siap Siap Saya Kirim Terima kasih Bos Sudah Naik Ringnya Mewah Ringnya Bos Ya Dikrum Ulang Dan Di Reses Jadi Yang Minat Silahkan Jangan Ragukan Lagi Bos Ya Kak Aslian Batu Ini Sudah Keluar Labnya Dan Sudah Naik Ring Lagi Sesuai Pesanan Ukuran Jarinya Ya Jadi Intinya Yang Minat Jok Burma Jangan Takut Bos Ya Saya Gratiskan Labnya Jika Harga Tidak Dinego Tapi Kalau Dinego Ya Gak Apa Bos Ya Cuma Gak Gratis Memonya Oke Bos Ya Buat Bang Ganteng Yang Ada Di Cirebon Barang Barang Siap Dikirim Tunggu Resinya Ya Bang Ya Oke Untuk Yang Lain Silahkan Pesan Tinggal Hubungi Saja Ke WAC Ya Bos Ya Yuk Oke Buat Abang Saya Yang Dicirebon Ini Batunya Sudah Naik Ring Sudah Mewah Banget Ring Bahkan Di Reses Sesuai Ukuran Dan Krum Juga Diulang Bahkan Tadi Proses Reses Proses Lab Sudah Jelas Ini Dia Bos Lab Ya Bos Ya Ini Batunya Ajib Bos Pokoknya Tuh Ini Labnya Bos Sudah Jadi Tinggal Kita Kirim Sekarang Yuk Bagi Para Penikmat Batu Giyok Burma Tipe C Jangan Ragukan Lagi Ini Sudah Bukti Bahwasanya Batu Giyok Burma Yang Kesekian Kalinya Jika Diuji Lab Tetap Keluarnya Origin Myanmar Jangan Ragukan Lagi Jadi Jika Ada Yang Minat Silahkan Harga Bisa Dinego Dan Harga Tidak Bisa Dinego Jika Ingin Memonya Seperti Ini Atau Ingin Surat Yang Lengkap Yang Pesan Silahkan Langsung Saya hubungi Ke WA Saya Buat Buat Bahan Bang Ganteng Yang Ada Di Cirebon Ditunggu Resinya Barang Ini Siap Dikirim Terima Kasih Jangan Lupa Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak Tidak